Vicky Prasetyo dikenal sebagai salah satu pria yang kerap menuai kontroversi. Setelah berpisah dari Angel Lelga, Vicky kini kembali menikahi janda Deddy Corbuzier yakni Kalina Oktarani. Baru seumur jagung menikah, Kalina Oktarani sudah dilanda cemburu buta karena perlakuan Vicky Prasetyo terhadap Selin Evangelista. dilansir dari laman kompas.com, semua berawal dari Vicky yang diketahui menemani Selin makan bersama. Selin waktu itu, ya memang makan iya, kami terlibat satu program, setiap pagi kami ketemu, setiap hari kami ketemu. Akhirnya waktu itu kami makan sama-sama, kata Vicky seperti dikutip dari video Sulpot, Sabtu, tanggal 6 Maret tahun 2021. Vicky pun tak menampik bahwa Kalina merasa cemburu kepada Selin. Jujur, Kalina akhirnya jadi cemburu. Sekarang sedikit tidak cemburu cuma setiap saya pergi syuting setiap pagi, dia tahu itu selalu saja kalau setiap break video call, kata Vicky. Seolah jiwa playboynya sudah mendara daging, tak hanya saat bersama Kalina Oktarani, Vicky Prasetyo juga sempat mengirimi DM pada artis senior ini ketika masih berstatus suami Angel Lelga. Artis senior seksi tersebut adalah sosok Yurike Prasetyo, dalam tayangan Oke Boss di kanal Youtube Trans 7 Official, seperti dikutip great ide dari video yang dipublikasikan pada Kamis tanggal 5 Maret tahun 2020, Yurike membongkar kelakuan Vicky Prasetyo terhadapnya. Vicky kalau ketemu suka malu-malu, tapi kalau ngedm rajin banget, sindir Yurike, yang disindir hanya tertawa dan berusaha membela diri, namanya idola bagaimana sih? Dalam kesempatan yang sama, Yurike akhirnya menjelaskan kronologi awal mula Vicky mendekatinya. Jadi gini loh, ada temen ngomong sama saya, teh ada yang pengen kenalan. Vicky Prasetyo, terangnya, Vicky Prasetyo mau kenalan sama gue, emang gue siapa? Muda enggak, eh minta kenalan sama gue ya kan, imbungnya. Terus ngedm juga teh mau gak? Ini saya Vicky Prasetyo, mau gak ikut acara saya? Nah, gitu, tandasnya, salah satu DM yang pernah dikirim Vicky pun akhirnya terkuat, dimana pada saat itu, tepatnya pada tanggal 15 Februari lalu, Vicky menyapa Yurike lewat pesan DM di Instagram dengan sapaan, hai mbah cantik. Namun ternyata, itu adalah isi DM terakhir yang ditulis Vicky, diakui Yurike. Jauh sebelum itu sang presenter cukup sering mengirimkan DM padanya, bahkan pada saat itu status Vicky diketahui masih sebagai suami sah Angel Lelga. Itu DM terakhir. Sebelumnya ada lagi, cuma udah ku hapus, ujar Yurike. Sahila langsung penasaran, kenapa dihapus? Ya kan dia sudah sama Angel Lelga, masa gue masih nyimpen aja demnya. Buat apa? Tegas Yurike. Sampai waktu itu gue sempat bales gini, Vicky, semoga sama waya. Baik-baik sama istrinya. Tapi dalam hati gue kok udah punya bini masih ngedm sih, pungkasnya diikuti tawa semua orang yang ada di studio. make fun video. selamat menikmati